Saudara dalam dakwaan Verdi Sambo, Jaksa Penutut Umum menyebut Barada Eliezer sempat berdoa sebelum menembak Brigadir Yosua. Setelah menyanggupi permintaan Sambo untuk menembak Yosua, Eliezer bersama dengan Putri Candrawati, Kuatma'ruf dan juga Diki Rizal menuju ke rumah dinas di Duren 3. Sebelum persiwa penembakan terjadi, Jaksa menyebut Eliezer masuk ke kamar ajudan untuk berdoa. Saat Saksi Kuatma'ruf berada di lantai 2, Saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana jahat tersebut, Saksi Rikat Eliezer Budihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya, meneguhkan kehendaknya sebelum melakukan perbuatan merampas nyawa korban Nofriyansyah Yosua Putabarat. Sidang Ferdi Sambu dan tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dilakukan terpisah. Menurut rencana besok, sidang perdana Richard Eliezer akan digelar. Lalu bagaimana status justice kolaborator dari Eliezer akan berdampak pada kasus ini? Dan apa tanggapan terkait dengan sidang dakwaan hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum ataupun pengacara dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Bang Roni. Bang Roni, kalau kita lihat tadi pengacara Ferdi Sambu langsung membacakan eksepsi atas dakwaan JPU. Apakah besok Anda juga akan melakukan hal yang sama? Ya, selamat malam, Pak Yosua. Terkait eksepsi besok, nanti kita sampaikan besok ya. Karena memang sampai saat ini kami tim masih berdiskusi terkait dengan agenda besok dakwaan. Seperti apa nanti eksepsi yang kita sampaikan. Nanti kita sampaikan besok di persidangan ya. Oke, berarti masih belum dibocorkan kepada publik ya. Apakah besok ini eksepsi dari Eliezer ini akan langsung dibacakan atau tidak ya, Bang ya? Besok baru disampaikan ya, Bang ya? Ya, besok disampaikan. Pertimbangannya apa, Bang? Apakah Bang Roni melihat eksepsi yang dibacakan oleh Ferdi Sambu, pengacara Ferdi Sambu tadi terlalu cepat begitu sehingga, wah saya jangan terburu-buru nih? Ya, mungkin dalam rangka pembelaan ya kan, jadi sasa saja kalau seandainya langsung dari rekan Febri dan teman-teman langsung mengajukan eksepsi ya. Itu kan mungkin ada pertimbangan khusus dari mereka ya. Tetapi kami juga pun dari tim pengacara Richard Eliezer punya pertimbangan yang lain. Tentunya kami tadi dari pagi kami mengikuti persidangan agenda dakwaan, kami mengikuti sampai tadi juga pun dari perdakwa Kuat Maruf juga kita ikuti ya. Jadi memang ada beberapa catatan khusus dari kami tim penasihat hukum ya, itu nanti menjadi bagian rencana atau strategi kami ke depannya. Oke, catatan khusus ini bisa dibagi kepada kami atau kepada pemirsa Kompas TV, Bang? Ya... Secara garis besar mungkin? Garis besar ya, tadi kalau dibilang hajar itu kita banta bahwa itu bukan hajar tetapi tembak. Perintahnya adalah perintah tembakan. Sedikit saja, Ricky Riesel kan di BAP sudah sampaikan bahwa dia diperintah tembak. Tetapi selepas dari semuanya itu kan, itu adalah hak dari terdakwa ya. Nah, kalau membanta atau mengelak itu merupakan hak dari terdakwa. Jadi mungkin dipakai eksepsi ini untuk menyampaikan haknya terdakwa ya, dan tim penasihat hukum ya. Tetapi kami tadi melihat sudah masuk ke dalam materi pokok perkara gitu kan. Oke, sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Kemudian kalau kita lihat juga tadi mereka juga ada beberapa poin, tidak teliti dalam menyusun dakwaan, kemudian itu tidak mengaitkan keterangan hanya satu saksi. Bahkan ada pengacara dari Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa mereka akan menghadirkan fakta baru dari keterangan-keterangan para saksi yang nanti akan dihadirkan. Saya ajak dulu Bang Ronita Lampesi dan juga Pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan keterangan dari salah satu pengacara, Ferdi Sambo, terkait hal ini. Dengan apa yang kami sampaikan bahwa Pak AFS tidak pernah melakukan penembakan langsung, tetapi itu dilakukan oleh Richard gitu. Nah, itu juga nanti untuk kami sampaikan faktanya sesuai dengan apa yang kami miliki. Nanti kita lihat, kita akan nilai kesesuaian bukti-bukti. Ada saksi-saksi kan banyak di dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bagaimana keterangan saksi-saksi lain menguatkan yang mana. Saya pikir kita mesti sabar menunggu sampai dengan proses pembuktian nanti. Itu kira-kira. Bang Roni menarik, ada narasi Ferdi Sambo tidak melakukan penembakan langsung. Tanggapan Anda Bang? Ya, kalau klien saya menyampaikan bahwa saudara Ferdi Sambo menembak ya, itu kita konsisten gitu. Jadi, kalau terkait dengan alat bukti yang lain, ayo kita uji sama-sama gitu kan. Kalau kami berpatokan terhadap BAP klien saya. Nah, ini kan your words against my words ya. Nilai pembuktian saksi yang mana yang paling dipercaya oleh majelis hakim. Nanti hakim kan melihat siapa yang bisa dipercaya ini kan. Dan Anda yakin saksi-saksi dan pembuktian Anda ini lebih meyakinkan hakim gitu ya Bang Roni? Iya, betul. Kalau dibilang di dalam pasal 185 KUHAP kan yang mengenai pasal 2-nya, ayat 2-nya mengenai saksi. Bukan satu saksi, bukan saksi. Tapi jangan lupa di ayat 3-nya kan menjelaskan. Itu satu saksi, bukan saksi. Asal tidak berlaku kalau ada alat bukti pendukung yang lain kan. Nah, tidak berlaku. Jadi menurut saya begini, prosesnya ini kan proses kronologis hukum yang panjang ya. Dari Magelang, kemudian Saguling, kemudian Nurentiga. Ini tidak bisa dipotong sepotong-sepotong saja. Nah, ini kan rangkaian peristua hukum yang menjadi satu. Nah, nanti adalah tugas dari JPU kan membuktikan. Tetapi kalau saya adalah fokus kepada pembelaan saya, klien saya, adalah karena berdasarkan perintah. Kalau di 338-340, ini sudah berapa kali saya sampaikan. Kan di situ sudah jelas dengan sengaja. Kalau dengan sengaja itu kan dia mengetahui dan menghendaki. Nah, mengetahuinya, dia tidak mengetahui apa yang terjadi dari rumah Magelang. Karena dia berapa kali menanyakan. Nah, kemudian menghendaki. Dia tidak menghendaki. Kenapa? Karena pertemanan dia dengan Jusua. Jusua ini baik-baik saja. Tidak ada masalah. Jadi dia tidak menghendaki sebetulnya. Tetapi karena dibawa tekanan, dibawa relasi kuasa, tidak punya pilihan lain. Nah, akhirnya bayangkan saja kalau ada dua kan berhadapan dengan Jenderal Bintang 2, kemudian di perintah seperti itu. Nah, itu sangat-sangat susah, sangat sulit untuk klien saya menolak perintah itu. Berarti narasi itu ya, Bang Roni, yang akan Anda bawa, dibawah tekanan, kemudian dibawah relasi jabatan yang jauh, diperintah oleh bosnya yang merupakan Jenderal Bintang 2, itu yang akhirnya menjadi sebuah narasi yang akan Anda dorong begitu di pengadilan. Bahwa memang Eliezer tidak punya pilihan, walaupun dia tahu bahwa menembak itu adalah hal yang tidak benar, namun karena diperintah oleh bosnya, Ferdi Sambo, sehingga mau tidak mau dia harus menembak. Betul, Pak Yashir. Ini bukan narasi lagi, tapi ini merupakan fakta ya. Fakta, oke. Fakta hukum. Dalam pendampingan saya di kepolisian, di BAP, kemudian proses pelimpahan di Jaksa, kita kan melihat barang bukti juga kan yang lainnya. Memang sudah disampaikan bahwa klien saya ini tidak punya niat, tidak punya mens rea kan. Kalau kita di posisinya Richard Eliezer ya, masih muda, kemudian baru bergabung di institusi Polri, kemudian harus berhadapan sama Jenderal, memang tidak bisa menolak itu kan. Tapi nanti detailnya itu, nanti kita sampaikan di persidangan, itu merupakan juga nanti bahan kami. Tetapi nanti detailnya kan kita akan buka di persidangan. Seperti itu, Pak Yashir. Oke, berbicara soal nota pembelaan dari Richard Eliezer yang juga sudah Anda susun, ini juga menarik, karena tadi juga pengacara Ferdi Sambo juga sudah membacakan itu, dan akhirnya membuat, oh ternyata ini adalah strategi yang dilakukan oleh pengacara Ferdi Sambo. Kalau dari Bang Roni Talapesi sendiri, sebagai pengacaranya, apakah besok jika, eksepsinya juga dibacakan, kejutan yang dijanjikan oleh Bang Roni juga akan dibuka besok? Ya, Pak Yashir, saya berharap sih sabar dulu ya. Ini kan proses pembuktiannya. Ini kan masih, ibaratnya kalau dakuan ini masih lembar pertama, gitu. Dari Jaksa, nanti kemudian masuk lagi ke agenda berikutnya. Ini prosesnya masih panjang. Nah, terkait seperti apa, pastinya kita fokus kepada peristiwa hukum ya. Kita bicara peristiwa hukum, dalam rangka pembelahan klien saya, saya akan fokus kepada peristiwa hukum. Jadi, kalau yang disampaikan bahwa itu berdasarkan hajar, bukan tembak, tidak masuk di logika rasional kita kan. Kalau seandainya hanya perintah hajar, padahal waktu di Durend 3 itu katanya dari sakuling dengan emosi yang sangat emosional, gitu kan. Tapi tentu harus didukung dengan bukti ya, Bang, ya? Iya, tentu bukti ya. Ada senjatanya Al-Makrum Joshua yang jatuh di depan rumah Durend 3. Itu waktu pas rekonstruksi teman-teman bisa lihat loh. Dan itu tidak pakai adegan pengganti. Nah, jadi begini, rangkaian peristiwa hukum ini tidak bisa kalau hanya dicermati, hanya disampaikan sepotong. Tetapi begini, bahwa kalau klien saya disudutkan, klien saya ditimpakan semua kesalahannya, pasti kita akan berjuang. Kita akan berjuang, kita akan bela bisa-bisa. Karena kami yakin bahwa keterangan klien saya inilah yang membuka tabir, membuka tabir apa yang terjadi, gitu kan, yang kasus ini. Jadi yang pertama, awalnya ditutupin, apa, diharang buktinya hilang, tapi ketika klien saya mengaku, karena memang sudah berdasarkan kerja dari, bersama kan, ada beberapa lembaga negara, misalnya institusi poli bekerja, Nah, klien saya, karena memang ada rasa bersalah dari klien saya, bahwa dia tidak ada masalah dengan saudara Joshua, terlepas dari apa yang disampaikan, ya, apa maksudnya, pembelaan dari pengacaranya Verdi Samu atau GPC, tetapi klien saya, faktanya itu tidak ada masalah, karena satu bulan terakhir itu masih... Berarti memang besok pada saat pembacaan dakwaan dari Richard Eliezer, dan jika nanti Anda juga membacakan eksepsi, berarti seperti yang tadi Anda katakan, bahwa masih lembar pertama, itu berarti kejutannya belum dibuka besok, ya, jika eksepsinya dibacakan? Belum, Pak Yasir, pastinya kan ini kan yang dikejar-kejar media, kejutan-kejutan, tetapi begini kita fokus kepada peristiwa hukumnya, ya. Baik, kita fokus pada... Peristiwa hukumnya yang perlu saya sampaikan, bahwa saya tidak akan membiarkan ricat sendirian, ya, kalau seandainya, apa namanya, disudutkan, kemudian diserang, seperti ini, kita tidak akan membiarkan. Ricat ini merupakan saksi mahkota, mewakili rasa keadilan masyarakat yang tidak mampu, kami akan bela mati-matian. Baik, karena Richard Eliezer adalah satu-satunya saksi penguak fakta atau justice kolaborator, kita nantikan seperti apa pembacaan dakwaannya besok, dan apakah kuasa hukum dari Richard Eliezer, Anda sendiri akan langsung membacakan eksepsi atau tidak. Kita nantikan besok, ya. Terima kasih, Bang Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat, Bang.